Shalom, selamat malam bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Berjumpa kembali dengan saya Aneta dalam Teduh with SS Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar meruntungkan kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari Yesaya 48 ayat 17 Beginilah firman Tuhan, Panebusmu yang maha kudus ala Israel Akulah Tuhan ala mu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah Yang menentun engkau di jalan yang harus kau tempuh Amin Tema yang saya ambil adalah Tuhan selalu memberi petunjuk Dalam menjalani hidup ini, kita sangatlah membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan Pemasmur berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Bisa dibaca dari Masmur 1 ayat 2 Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk dari Tuhan Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam Kita bisa semakin mengerti apa ganda Tuhan Dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh Sehingga perjalanan hidup kita selalu beruntung dan memberi faedah Pengajaran Tuhan datang seringkali menggunakan hal-hal kecil di sekitar kita Contohnya di dalam kitab Amsal yang berisi Didikan menuliskan bahwa ada empat binatang terkecil di bumi Tetapi sangat cekatan Yaitu semut, pelandu, belalang, dan cicak Yang mengajarkan hidup berhikmat dan bijak Mari kita bahas satu pesatu binatang-binatang ini ya Yang pertama, semut Raja Salomo menasehati pemalas untuk pergi kepada semut Mengamati tingkahnya dan berlaku bijak setelahnya Ya, semut kita kenal sebagai binatang kecil dan rajin wandar-mandir mencari makanan Ia menyediakan rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanan pada waktu paner Bisa dibaca dalam Amsal 6 ayat 8 Semut mengajarkan kita untuk bergerak dengan tujuan dan kesungguhan Sekalipun hari ini dicukupkan Kita harus senantiasa bekerja Untuk masa depan Bukan malah berhenti dan berleha-leha Yang kedua Pelanduk Pelanduk adalah hewan bertubuh kecil Dan pemakan tumbuh-tumbuhan Mereka hidup berkelompok di tanah yang berbukit batu Bisa dibaca dalam Amsal 30 ayat 26 Jika bahaya datang Mereka akan bersembunyi di bawah bukit batu tersebut Pelanduk tahu bagaimana caranya Memanfaatkan hal yang lebih kuat dibanding dirinya sebagai tempat perlindungan Ketika bahaya datang Pelanduk tidak melakukan pelawanan sendiri Dia memilih kekuatan yang lebih besar Itu sebagai tempat perlindungan Bagaimana dengan kita? Ketika dalam hidup Kita ditempatkan pada permasalahan yang berat Apakah kita melakukan hal yang sama seperti pelanduk? Apakah kita mencari Tuhan yang kuasanya begitu besar Sebagai tempat perlindungan? Atau memilih mengandalkan diri sendiri untuk bertahan? Yang ketiga Belalang Amsal juga mengajarkan kita untuk hidup seperti belalang Yang teratur dan disiplin Bisa dibaca dalam Amsal 30 ayat 27 Namun Kedua hal itu seringkali kita lupakan Mengeluh dan menunda adalah menjadi batu sandungan Ketika kita hidup tidak teratur dan jauh dari disiplin Pasal iya kita kalah dengan belalang Yang terakhir Cicak Binatang terakhir yang menjadi contoh adalah cicak Cicak bisa hidup dengan nyaman di istana-istana raja yang megah Bisa dibaca dalam Amsal 30 ayat 28 Bahkan Jangan sekali ada yang mengusiknya Cicak bisa berteduh dengan nyaman sekalipun istana itu bukan miliknya Lewat cicak Tuhan mengajarkan kita bagaimana bersyukur atas karunia Menikmati tanpa harus memiliki Terkadang Dalam hidup kita Menjadi sangat ambisius Dan lupa segalanya Jika Tuhan memberikan kita karunia untuk menikmati Maka nikmatilah Jika kita mengingini lebih dari jatah yang diberikan Seringkali kita malah kehilangan Berlah Belajarlah Untuk mensyukuri Apa yang menjadi bagian kita Melalui keempat binatang lemah ini Kita diajarkan Tuhan untuk berhikmat Menjalani kehidupan Tujuan Nyata lain Agar kita berproses dengan baik Ketika menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kita Jangan pernah malu belajar dari perilaku binatang Terkadang Mereka lebih menginspirasi Dibandingkan quotes Yang kita temui sehari-hari Firman saya aminkan sampai disini Berbahagialah Orang yang mendengarkan firman Tuhan Belebih lagi melakukannya Dalam kehidupan sehari-hari Solidio Gloria Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Selamat malam Selamat disirahat Vanisus memberkati Bye Bye Terima kasih.